Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Santi Meilanti Disini saya akan membuat tutorial animasi video pembelajaran pada aplikasi KineMaster Yang pertama kita masuk ke aplikasi KineMaster terlebih dahulu Lalu tampilannya seperti ini Kita klik yang ada plusnya Lalu masuk ke video yang bergambar Youtube Nah kita ambil background atau gambar yang mau kita pasangkan di aplikasi Nah aku pilih yang ini Lalu kita perpanjang gambarnya agar nanti bisa disesuaikan Teman-teman bisa download gambar lainnya di Youtube Gambar bergerak Ataupun mau gambar yang seperti biasa di Google Lalu saya akan aplikasikan lagi Gambar yang lain yaitu animasi bergerak Nah yang ini Background hijaunya kita bisa hilangkan dengan mengklik bagian pinggir kanan Yang ada gambar manusia Nah ini Kita klik lalu hilang background greennya Kita sesuaikan lagi gambarnya dengan posisi yang lebih baik Oke Teman-teman bisa lihat gambarnya bergerak ya Nah kita tambahkan lagi layer ke media Klik lalu kita tambahkan lagi animasi lainnya Disini saya akan ambil gambar burung Kita sesuaikan lagi gambarnya dan menghilangkan background greennya Oke klik Nah seperti ini Untuk menambah lebih hidup gambarnya Kita aplikasikan efek animationnya Yaitu seperti ini Nah teman-teman bisa lihat Oke Kita sesuaikan terlebih dahulu Kita tambahkan lagi gambar yang lainnya Nah saya ambil burung lagi Tapi Saya sesuaikan Sesudah Burung yang hitam Saya sesuaikan di sebelah kirinya Oke Sudah pas Nah untuk gambarnya lebih hidup lagi Saya akan ambil animasi keseluruhan lagi Dengan menggunakan Yang Mengambang Nah seperti ini Kita bisa lihat Oke Saya tambahkan lagi animasi lain Untuk menambah Di backgroundnya Yaitu kucing Seperti biasa Tadi bisa diulang Background yang greennya bisa dihilangkan Oke Kita sesuaikan Gambar posisinya Nah kita bisa tambahkan animasi masuknya Supaya terlihat hidup gambarnya Kita sesuaikan gambarnya Teman-teman juga bisa langsung masukkan materi di rekaman tersebut Ini bisa kita tambahkan Backzone ya teman-teman Kita punya Misal di lagu Atau kita udah siapkan di album atau di rekam Nah aku pilih Backzone yang ini Untuk dimasukkan ke video pembelajaran Nah kita bisa coba putar Nanti juga bisa kita Atur polumenya Atau kita atur Mau seberapa Lagu yang kita pakai Bisa dipotong Nah ini juga Di aplikasi kinemaster Kita bisa menambahkan rekaman Rekaman langsung Di aplikasinya Nah seperti ini Hasilnya video pembelajaran Yang saya sudah buat Teman-teman Nanti bisa Buat juga Apalagi untuk para pengajar Ketika pandemi berlangsung Pasti Dituntut Untuk sekreatif mungkin Saat Belajar mengajar Dan Tutorial video pembelajaran Dari nanti Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh